Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau Mulai dari Sabang sampai dengan Merauke Negara kepulauan Indonesia memiliki berbagai macam suku Seperti suku Sunda, Jawa, Makassar dan suku yang lainnya Negara kita juga mempunyai keaneka ragaman, bahasa, budaya, rumah adat, pakaian adat Dan juga kepercayaan yang dianud di masyarakat kita yaitu negara Indonesia Ini adalah kepercayaan yang dianud oleh masyarakat Indonesia Yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan juga Kongucu Empat ibadah orang Islam adalah Masjid, Hari Raya Umat Islam yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha Empat ibadah orang Kristen Protestan dan Kristen Katolik adalah gereja dan mereka mempunyai Hari Raya Natal Tempat ibadah orang Buddha adalah Wihara Mereka mempunyai Hari Raya yaitu Waisa Tempat ibadah orang Hindu yaitu Pura Mereka mempunyai Hari Raya Nyepi Dan yang terakhir yaitu Kongucu Mereka biasanya beribadah di Kelenteng Dan mempunyai Hari Raya Iplek Dengan Keaneka Ragaman mari kita saling menghormati dan menghargai untuk kesatuan dan persatuan negara kita yaitu Indonesia Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi satu tujuan yaitu untuk kemerdekaan Indonesia Nah itu tadi tentang Keaneka Ragaman Agama yang ada di Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr Wb